Astaga! Tanjakan turunannya terjauh banget, ditambah hanya bebatuan. Dan ini lagi musim hujan. Astaga! Terima kasih telah menonton! Ini salah satu desa yang berada di 1.200 meter di atas permukaan laut Kabupaten Garut, Desa Panawa. Kami mulai perjalanan panjang ini dari Kampung Sumadra. Ya ini saya sudah sampai di titik terjauh dari Desa Panawa yang di sini juga jalannya mulai rusak. Sejauh 20 km kurang lebih jalannya tidak terurus dan masih rusak. Dan sekarang saya akan menuju ke Desa Panawa. Kami harus membelah kawasan hutan perhutani yang dikelilingi perkebunan teh milik PTPN 8 Papandayan. Jalanan penuh lubang yang digenangi air sisa hujan. Lubang jalanan berukuran besar dan dalam, membuat mobil kami terpaksa menyerah di kilometer enam. Beruntung ada truk yang sedang melintas searah dengan tujuan kami, sehingga kami pun memutuskan untuk menumpang. Jalur ini adalah peninggalan zaman penjajahan kolonial Belanda. Namun hingga 76 tahun kemerdekaan, jalan ini tetap saja berupa jalan makadam berbatu. Setiap tahun warga meminta perbaikan, tapi jawaban tak kunjung datang. Padahal jalur ini adalah jalur tengah penghubung Kabupaten Garut menuju kecamatan pengalengan Kabupaten Bandung. Selama perjalanan, keceritanya ini terutama jalannya miring, jadi harus pegangan ekstra. Dan banyak ranting yang turunnya lumayan turun dan menghalangi kita yang sedang ada di atas truk sebenarnya. Jalan sepanjang 20 km inilah yang harus dilalui warga setiap hari. Parahnya kondisi jalan, membuat kami butuh hingga tiga setengah jam untuk melintasinya. Oke sekarang saya sudah berada di atas truk Bansos dan ini di depan sana perjalanannya kira-kira masih satu jam lagi dengan medan yang sangat berbahaya dan semakin rusak. Jadi ini mesti pegangan kuat supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tanjakan turunannya terjal banget ditambah hanya bebatuan dan ini lagi musim hujan. Guncangan truk saat melintasi lubang dan kenangan jalan berulang kali kami rasakan di sepanjang perjalanan. Ya, hanya truk saja yang cukup tangguh melintasi jalan ini. Bila tidak ada truk, warga pun hanya bisa mengandalkan motor atau ojek gunung. Akhirnya kami sampai juga di Desa Panawa, Kecamatan Pamulihan, Kepupaten Garut. Tanah yang subur dan pemandangan yang indah ternyata tidak mampu menjanjikan kesejahteraan bagi warganya yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar warga menggantungkan hidupnya dengan menjadi buruh pemetik teh, kopi, atau buruh tani. Sulitnya akses keluar masuk desa karena buruknya jalan semakin menghambat jalannya roda perekonomian masyarakat. Dampaknya layanan kesehatan dan pendidikan pun menjadi hal yang terlampau mewah bagi warga. Pak Sudin, Pak Parman, dan Pak Unen misalnya. Mereka mengais rejeki dengan menjadi buruh congkel batu demi menafkahi keluarga. Setiap hari mereka harus melalui jalur menanjak melintasi lereng bukit yang licin dengan kemiringan 70 derajat yang sangat berbahaya. Saya sempat ketakutan melintasi wilayah ini, tapi Pak Sudin siap sedia membantu saya. Di tebing terjal inilah mereka bekerja. Kami harus mencongkai lempengan batu yang menempel di lapisan tanah yang tipis. Sekarang saya sedang berada di tebing batu bersama bapak-bapaknya. Ini pekerja yang biasa memang mencari batu dengan ketinggian tebing kurang lebih 60 meter dan peniringan kurang lebih 85 derajat. Bayangkan itu dilakukan oleh bapak-bapak ini tanpa safety, hanya dengan sepatu boot dan sarung tangannya. Ada trik khusus agar batu bisa tercongkel dari posisinya, yaitu mencari urat batunya. Batu yang berurat lebih mudah dicongkel. Satu persatu batu yang berhasil kami dapatkan dilemparkan ke bawah. Sungguh, pekerjaan ini sangat menantang bahaya. Karena lemparan batu dari tebing yang tinggi ini bisa saja menimpa para pekerja di bawah sana. Semua pekerja harus ekstra waspada agar tidak ada satu orang pun yang terluka. Pak, Pak Surin udah berapa lama jadi buruh ngambil batu gini, Pak? Udah lama, ada tiga tahun. Tiga tahun? Iya. Ini dilakuin setiap hari atau enggak? Enggak, tergantung pesanan. Tergantung pesanan. Biasanya siapa yang pesan? Itu proyek, kadang-kadang proyek. Itu buat kampung. Buat kampung. Bekerja tanpa satupun alat keamanan tentu sangat beresiko. Namun kondisi keuangan yang serba terbatas membuat para pekerja terpaksa mengesampingkannya. Padahal berbagai ancaman resiko selalu mengintai. Mulai dari percikan material akibat benturan palu dan batu, Hingga tanah yang labil. Dan bisa longsor kapan saja. Itu sebabnya, semua orang harus saling membantu dan mengawasi, Demi keselamatan bersama. Proses selanjutnya adalah memilah batuan yang terkumpul sesuai ukurannya. Konsumen di kota paling banyak mencari batu jenis split untuk bahan bangunan dan dekorasi eksterior rumah. Mbak, kalau orderan batu jenis setiap hari ada? Enggak, kadang-kadang. Satu bulan, satu kali, kadang-kadang. Nah kalau misalnya satu bulan satu kali, Terus ada pekerjaan sampingan nggak buat nutupin hari-hari biasanya? Kebutuhan. Iya, kebutuhan. Nah, masalah itu, Mbak. Cari, kadang-kadang metik. Iya, sampingannya. Kadang-kadang kekabur kopi. Itu yang penting. Batu berukuran besar harus dipecah-pecah menjadi ukuran 2x3, ukuran standar batu split yang dicari konsumen. Dalam sehari, Pak Sudin dan dua orang kawannya bisa menghasilkan batu belah hingga satu kubik, yang dihargai 100 ribu rupiah. Harga ini pun masih harus dibagi tiga, sehingga masing-masing orang hanya mendapatkan sekitar 35 ribu rupiah saja. Bila dibanding resiko dan bahaya yang dihadapi, harga ini sungguh tidak sebanding. Terletak di ketinggian kawasan pegunungan, membuat kopi tumbuh subur di sini, terutama jenis Arabica. Ada sekitar 2.000 hektare lahan milik perhutani, yang kini digarap kelompok tani desa Panawa. Pak Enjang Sukmala adalah salah satu warga yang diizinkan menggarap kebun kopi seluas kurang lebih 6 hektare. Kopi akan berbuah melimpah, bila jarak tanam dan paparan cahaya matahari cukup terpenuhi. Panenraya buah kopi biasanya berlangsung pada bulan Februari hingga Junli, dengan hasil mencapai 6 ton biji kopi per hektare. Sayangnya, hasil panenraya ini tidak membuat para buruh ikut mencicipi sejahtera. Para buruh rata-rata memetik hingga seperempat kuintal per hari. Penghasilan mereka berkisar antara 40 hingga 50 ribu rupiah per hari di masa panen. Tapi di luar masa panen, warga akan kembali terluntah mencari penghasilan dari mana saja. Sulitnya ekonomi ini menjadi salah satu pemicu putus sekolah dan pernikahan dini remaja di sana. Ini jenis kopinya kopi apa? Ini Arabica. Oh Arabica. Kakak sendiri sudah lama jadi buruh kopi? Ya sudah. Sejak kapan gitu? Sudah 4 tahun. Sekarang umurnya berapa teh? 29 tahun. 29? Ya. 29 tahun dia. Sudah menikah? Sudah. Sudah punya anak? Sudah, 3 tahun. Emang dulu waktu nikah umur berapa gitu teh? 15 tahun. 15 tahun berarti lulus SMP. SMP juga gak tamat. Oh SMP juga gak tamat? Ya. Kenapa gitu teh gak ngelanjutin? Jauh kayaknya. Sekolahnya jauh gitu. Terus akhirnya mutusin buat? Ada yang lamar. Ada yang lamar. Akhirnya mini nikah gitu. Ya, Aan hanyalah satu dari sekian banyak remaja yang terpaksa menikah di usia yang sangat muda. Terpaksa berumah tangga dengan anggapan bisa mengurangi beban keluarga. Tapi sekarang sudah terlalu terlambat menyesali semuanya. Kopi yang sudah dipetik segera dibawa ke pengepul. Di sini biji kopi ditimbang, lalu kulit dan biji kopi dipisahkan dengan mesin khusus. Biji kopi kemudian difermentasi dengan perendaman selama 24 jam hingga getah kopinya hilang. Baru kemudian biji kopi dijemur selama 5 hingga 7 hari. Sampai benar-benar kering. Peminat kopi ini bahkan datang dari Medan, Aceh hingga Turki. Biji kopi ini kan dikirim nih keluar kan. Terus bagaimana dengan kondisi jalan yang seperti ini? Infrastrukturnya. Infrastrukturnya agak rusak ibu. Ini kan kalau jalan jelek seperti itu bisa memperoleh ke harga juga. Ke harga juga? Ke harga juga. Jadi lebih tinggi? Lebih tinggi. Dikarenakan kan ongkosnya agak mahal. Oh karena jalannya sesama itu? Karena jalan sesama itu. Harapan Bapak untuk infrastrukturnya apa? Ya harapan kita mah mudah-mudahan ke depannya sih jalannya agak lebih bagus. Karena pemerintah lebih memperhatikan lah. Sama orang-orang sini sama desa sini mudah-mudahan jalannya diperbaiki lebih bagus lagi. Ya karena kopi ini mempengaruhi kesejahteraan orang-orang sini. Agar menghasilkan kualitas yang bagus dan aromanya lebih kuat, biji kopi ditumbuk secara tradisional tanpa menggunakan mesin. Selain kopi, teh juga tumbuh subur di dataran tinggi seperti Kampung Ciangkrong Kabupaten Garut ini. Pagi ini saya akan membantu para ibu memetik pucuk daun teh muda. Selepas subuh kami mulai berangkat, berjalan kaki menuju kebun. Sebenarnya ada jasa ojek gunung yang bisa mengantarkan mereka. Tapi, demi berhemat, berjalan kakilah yang menjadi pilihan. Kurang lebih tiga kilometer kami tempuh melalui tanjakan dan turunan yang licin. Susah payah berjalan di medan tanah yang menguras tenaga. Kami pun sejenak bersirahat. Hamparan kebun teh menghijau di depan mata. Kebun teh seluas satu hektare ini adalah milik Bu Yani di Kampung Ciangkrong sebelah Kampung Cikopo. Pak Sudin dan para ibu hari ini mengejar rejekinya di kebun teh jenis gambung ini. Teh inilah primadona desa Panawa. Pucuk daun berukuran besar dan lebar harusnya bisa menghasilkan hingga 5.000 teh kering per tahun. Tapi nyatanya kini jauh merosot. Curah hujan yang tinggi membuat kualitas daun menurun karena diserang banyak penyakit. Sementara biaya obat-obatan dan pupuk sangat mahal. Bahkan inilah yang menjadi pemicu kerugian terbesar para petani. Biasanya daun teh dipetik sebulan sekali karena hanya daun-daun muda saja yang dicari. Alat pemotong tradisional yang tajam masih digunakan hingga kini. Bila tidak berhati-hati, tangan pun bisa terluka. Bu, tangan saya berdarah. Bu, itu dikasih apa? Perih, Reng. Perih, Bu. Panas. Saya sakit, langsung lemes. Perih. Panas. Perih. Daun teh yang sudah terkumpul lalu dipikul menuju jalan lintasan Ojek Gunung. Sebelum diikat ke atas motor, daun teh harus dipimbang dulu untuk perhitungan upah para pemetik. Per kilo hasil petikan dihargai 400 rupiah. Seorang pemetik biasanya bisa mengumpulkan 50 kg pucuk teh setiap harinya. Artinya, hanya 20 ribu rupiah upah yang diterima para buruh petik teh. Meski dihargai sangat murah, pekerjaan ini terpaksa dilakukan karena tidak ada pekerjaan lainnya. Setelah waring atau karung teh kami naikkan ke atas Ojek Gunung, saya dan Pak Sudin pun ikut menumpang di atas motor. Sekarang kita akan mengangkut tehnya ke pengepul dan saya ikut di atas tehnya. Sebenarnya ini bahaya, tapi saya harus ikut ke bawah bersama kaknya. Hati-hati ya kak. Jalanan yang sempit dan licin menjadi jalur keluar dari kebun teh. Saya agak tegang karena inilah pertama kalinya saya menumpang Ojek Gunung. Saya baru agak tenang saat akang Ojek meyakinkan perjalanan akan berjalan aman. Ojek Gunung melaju kuat namun berhati-hati di tengah medan yang licin. Saat menghadapi tanjakan, motor harus digeber agar tenaganya kuat melampoinya. Kerasnya putaran roda membuat tanah berlumpur semakin amblas. Oleh karenanya, ban motor Ojek Gunung harus dipasangi rantai agar roda masih bisa mencengkram ketika melalui tanah basah yang licin. Tapi tetap saja, medan yang berat membuat salah satu Ojek Gunung di depan saya terjatuh. Kami akan mencengkram ketika mencengkram ketika mencengkram ketika mencengkram ketika mencengkerjaan tidak mencengkerjaan. Ini saya lagi membantu tahan motornya karena ban nya harus diganjel dulu sebelum kakaknya nyalain mesin dan ngegas ke atas. Dapat Kang, ganjelannya Setelah membantu rekan seperjalanan kami Barulah perjalanan kami lanjutkan Hingga sampai ke rumah pengepul Kita sampai di tempat pengepul Sementara saya dan Pak Sudin membantu menurunkan warring Pengepul sudah siap-siap untuk mencatat hasil timbangan Untuk menambah penghasilan Pak Sudin juga membuat teh gelang Ia memilih teh yang paling segar Lalu disangrai dan dipolak-balik selama 30 menit hingga layu Setelah itu ada proses yang unik Yaitu menggilas daun teh layu di atas nampan anyaman bambu Tujuannya untuk menghilangkan getah si daun teh Setelah teh menjadi lebih halus Proses sangrai yang kedua dilakukan Hingga teh berwarna coklat Barulah kemudian teh dikemas dan siap dijual Dalam sehari Pak Sudin hanya bisa membuat 5 bungkus teh Seharga 5.000 rupiah saja per buah Uniknya teh ini dipercaya punya khasiat yang baik untuk tubuh Zat antioksidannya bisa meningkatkan daya tahan tubuh Apalagi rasanya tidak pahit Dan aroma wanginya cukup kuat Hasil kebun andalan warga lainnya adalah kentang Setiap pukul 5 pagi para petani sudah berkumpul di gerbang desa Menunggu truk jemputan menuju kebun kentang Saya akan ikut bersama mereka Ya sekarang saya mau ke kebun kentang bersama bapak ibu Naik trek pagi-pagi sekitar jam setengah 6 pagi Ini juga kata rame-rame karena memang jaraknya agak jauh Sekitar 5 km dan saya akan ikut naik trek bersama ibu-ibu dan bapak-bapak Untuk panen kentang Menempuh perjalanan di atas truk yang melintasi jalanan yang rusak parah Memang sangat menantang Apalagi jarak yang kami tempuh cukup jauh Sekitar 5 km Sehingga butuh sekitar 1,5 jam Untuk sampai ke kebun kentang Guncangan truk yang sangat kuat Membuat tubuh saya terasa nyeri Rasanya lega sekali Saat kami akhirnya sampai juga di kampung Citampang Lokasi panen kentang hari ini Nah sekarang udah sampai di perkebunan kentang Perjalanan tadi memakan waktu kurang lebih sekitar 1 jam Dengan medan jalan seperti biasa yang rusak dan parah Ini kebunan kesana ya Begitu turun dari truk kami masih harus berjalan kaki lagi melintasi perumahan dan kebun warga Akhirnya kami sampai juga di kebun milik Pak Kartiwa Seluas 8 hektare Kami pun berbagi tugas Para buruh tani laki-laki mencangkul Sedangkan para pekerja perempuan Memungut dan membersihkan kentang dari tanah Upahnya 40 ribu rupiah per hari Jadi buruh kentang merupakan salah satu pekerjaan utama masyarakat desa Panawal Begitu ya Pak? Iya Berapa setiap hari enggak ke ladang? Enggak Biasanya seminggu berapa kali? Tiga kali Seminggu tiga kali Terus biasa upahnya berapa Pak sehari? Tiga puluh ribu Tiga puluh ribu itu bekerja berapa lama? Sampai jam tiga Sampai sore Dari pagi sampai sore gitu Sayangnya cuaca buruk membuat hasil panen merosot jauh Permintaan pasar yang lesu juga membuat harga kentang anjlok Dari normalnya dua belas seripu rupiah per kilo Kini hanya enam ribu saja Imbasnya upah pekerja pun terlambat dibayarkan Ada perubahan enggak panennya? Kalau sekarang cuma sedikit Karena kan kentangnya kan banyak busuk Dari musim hujan Karena musim hujan jadi banyak busuk Iya banyak busuk Terus kalau pembayaran upahnya sama buru disini gimana Bu? Kalau sekarang lagi nunggak Udah dua bulan nunggak Nunggak pembayarannya? Kalau bisa nunggak kenapa gitu Bu? Kalau bisa nunggak gitu Karena kan penghasilannya menurut Kentang yang sudah terkumpul Lalu dimasukkan ke dalam waring-waring yang sudah disediakan Selanjutnya dilakukan penimbangan Untuk memastikan berapa besar hasil panen Yang didapat sebelum dikirimkan ke pengepul Demi bertahan hidup Warga menjual apa saja yang bisa didapatkan dari hutan Berteman golok Pak Sudin mencari kayu bakar di dalam hutan Saya kayaknya udah capek deh Pak Mungkin bapak lagi yang lanjut Iya, iya, iya Jadi saya sama Pak Sudin lagi cari kayu Yang biasanya dipakai buat masak di rumah ya Buat jadi tungku di kompor Tapi selain itu dijual juga Pak? Kadang, kadang dijual Rotan dikunakan untuk mengikat kayu hasil pencarian Karena kuat dan tidak mudah putus Rotan terlebih dahulu dibersihkan dari duri-duri yang tajam Sepikul kayu bakar nanti akan dijual seharga 10.000 rupiah Kondisi warga yang serba sulit makin rumit Karena sulitnya mengakses layanan kesehatan Akses jalan yang rusak parah Membuat harga obat menjadi mahal Warga pun terpaksa meracik sendiri ramuan tradisional Untuk mengobati sakit mereka Warga menyebut racikan ini dengan nama ngalehang Bahannya kecombrang Sereh wangi, daun teh, daun cengkeh, dan daun jeruk Semua bahan ini direbus selama 30 menit Uniknya ramuan ini bukan untuk diminum Tapi diambil uap panasnya Caranya rebusan ngalehang dituang dalam baskom Lalu penderita tinggal berselimut atau bersarung Menghirup uap panas yang keluar Selama sekitar 10 menit Ngalehang dipercaya manjur mengobati masuk angin Dan menghilangkan pegal-pegal Gimana Pak rasanya? Segar Segar, enakan Badannya enakan Pak Sudah enakan Tapi Bapak sering kan lakuin gini ya Pak? Setiap saya terasa sakit Badan Terus pakai ini Langsung enakan Langsung enakan Desa Panawa hanya memiliki puskesmas pembantu Yang hanya menangani keluhan ringan saja Bila pasien membutuhkan perawatan lebih lanjut Maka akan dirujuk ke puskesmas Cisandaan Yang berjarak 25 km dari desa Lamanya perjalanan Bahkan kerap kali membuat pasien Tidak lagi tertolong Waktu pandemi Di sini Tidak ada yang dibawa ke rumah sakit Semuanya di sini Itu Kendalanya Jalan Terus tidak ada kendaraan Sama Cuma di sini ada perawat Dua Mau ada bidan Juga jauh Jadi susah Susah Jadi aksesnya Kalau mau ke rumah sakit Gitu tidak bisa ya? Tidak bisa Itu kan memerlukan beberapa jam Takutnya pasiennya juga Kenapa-napa di jalan Akses jalan yang rusak parah Membuat harga obat menjadi sangat mahal Bayangkan Sekali tindakan medis dan pemberian obat Dipatok seharga 80 hingga 150 ribu rupiah Ya Infrastruktur mungkin Mudah-mudahan Secepatnya terrealisasikan Agar perekonomian Segera merata dan pulih Khususnya untuk Masyarakat desa Panawa Karena Infrastruktur di desa Panawa Sangatlah Mengkhawatirkan Harapan hanya muncul Saat ada bakti sosial Atau baksos Pemeriksaan dan pengobatan gratis Dinilai sangat membantu Kebutuhan dasar warga Saat ini memang Kondisi desa Panawa Dengan enam kampung itu Secara akses Untuk keperlainan kesehatan Memang cukup jauh Apalagi Faktanya memang Jalan-jalan Masih belum mulus Semoga tidak lama lagi Warga desa Panawa Yang hidup di tengah Bentang alam yang kaya raya Segera bisa menikmati Sejahtera Perhatian yang layak Dari pemerintah kini Dinantikan warga Agar sejahtera Tidak lagi hanya jadi Sekedar kata-kata Yang tak nyata Terima kasih